Selamat menikmati Selamat menikmati Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bersyukur Kami mau memuji dan menyembahmu selalu sampai akhir hidup kami Terima kasih Bapak, terima kasih Lagi dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak surgawi ajarku mengenal betapa Dalamnya kasih-Mu Bapak surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajarku menyadari kau selalu sertaku Beri hatiku selalu bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Bapak surgawi ajarku mengenal betapa Dalamnya kasih-Mu padaku Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajar ku menyadarku menyadari kau selalu sertaku Beri hatiku selalu bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajar ku menyadarku Ajar ku menyadari kau selalu sertaku Beri hatiku selalu bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Semua yang terjadi di dalam hidupku Semua yang terjadi di dalam hidupku Kasihmu dalam bagiku, kami bersyukur Cintamu teruji, kami bersyukur Tuhan Sungguh kami berterima kasih Dalamnya kasihmu, dalamnya kasihmu Tak bisa kami ukur dengan pikiran kami Kau sungguh baik Kami mau terus mengenal-Mu, isi hati-Mu Tuhan Bawa kami terus masuk kerja-Mu Oh Yesusku Kau sungguh indah, kau sungguh indah Rencana-Mu indah bagi kami Ajar ku terus mengenal-Mu Bawa ku terus masuk dalam rencanamu Bahwa kami Tuhan untuk terus mengerti rencanamu dalam hidup kami Agar rencanamu dan kehendakmu terus nyata di dalam hidup kami Tuhan Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajar ku menyadari kau selalu sertaku Beri hatiku selalu bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Semua yang terjadi di dalam hidupku Semua yang terjadi di dalam hidupku Indah bagiku Karena rencanamu indah bagiku Karena rencanamu indah bagiku Terima kasih Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana pun kita semua berada Berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas Dimana program ini menyuguhkan pujian dan penyembahan Yang akan membuat hati kita diubahkan Hati kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Tidak hanya itu kita juga akan menerima sebuah kesaksian Kesaksian-kesaksian dari hamba-hambanya yang begitu luar biasa Dimana kita selalu dikuatkan Dimana kita selalu diingatkan Betapa kuasa nama Yesus sangat berkuasa Dan betapa Tuhan Yesus sangat menyertai kita Sangat membuat kita bangga akan keberadaannya Dan hari ini kita akan bersama kembali di acara KTT Dan saya ditemani Ibu Sumar Saya mengenalnya seorang wanita yang tangguh Wanita yang tidak pernah menyerah Walaupun ditinggal suami Dia hidup bersama tiga anaknya Yang masih kecil-kecil waktu itu ya Ibu Sumar Iya Dan kita tidak panjang lebar Kita langsung berkenalan saja dengan Ibu Sumar Saya persilahkan Ibu Sumar Kenalkan ya Siapa Ibu Sumar Berasal dari mana? Istri dari siapa? Saya Ibu Sumar dari Kopeng Istri dari Bapak Sumar Dulu waktu saya kenal Tuhan Yesus itu Saya dikenalkan sama Ibu Selamet Karena suami saya mengalami jatuh dari pohon Lama sudah tidak sembuh Saya carikan dukun kemana-mana Belum sembuh Terus saya itu Dulunya saya jualan sayur di Tegarjo Tegarjo Terus ditanyakan sama Ibu Selamet itu Kok gimana? Ikuti ini kok Tidak jualan Sudah lama Bilang gitu Terus diceritain Gini-gini Gini Suami saya itu Belum sembuh Terus saya minta sama Ibu Selamet Didoakan sama Ibu Selamet Terus Itu suami saya itu Sempat Sembuh Gitu Dulunya gak bisa apa-apa Terus Sudah didoakan sama rombongan dari Salatiga Dari Pak Acik Sama rekan-rekan itu Sempat Pak Sumar itu Bisa Makan sendiri Bisa Duduk gitu Jadi saya Tak percaya kepada Tuhan Biarpun Pak Sumar Sekarang udah meninggal Saya itu Gimana ya Saya terasa Ada perubahan Gitu lah Hidup saya Jadi saya Sampai sekarang Saya tetap Ikut Tuhan Yesus Puji Tuhan Ini putrinya Ibu Sumar yang nomor satu ya Mbak Harni ya Iya Nama saya Harni Saya putri pertama dari Pak Sumar Dan Ibu Sartini Saya mendampingi Ibu Selama Bapak Gak ada Selagi Adik-adik masih kecil Dulu waktu Ditinggal Bapak itu Adik-adik masih SD Yang Ambar kelas 5 Dan Dewi itu masuk SMP Kami ditinggal Bapak Ya meskipun Dalam hati Kami sempat kecewa Kok Katanya bisa sembuh Tapi kok sembuhnya kayak gini Tapi Kita gak Terus menyerah gitu aja Tapi Puji Tuhan juga Tuhan tuh Memperlihatkan kuasanya Di dalam keluarga kami Meskipun Bapak diambil Tapi Tuhan mempunyai rencana Lebih besar ya Buat kami Tuhan memulihkan Tuhan mengasih Makai kekuatan Makai jualan Tiap hari Untuk Membiayai adik-adik Saya hanya ikut suami Saya udah bersuami Dan saya waktu itu juga Ngikut suami Tapi Enggak tegel ninggal Mak E Saya pulang ke rumah Mak E Saya Jadi satu sama Mak E Disitu Kami ya bertani Bila Waktu Pak E meninggal itu Perekonomian kami pun juga Sangat-sangatlah Memburuk Dikala waktu Pak E sakit Hampir tujuh bulan Pak E di rumah sakit Ortopedi Satu setengah bulan Itu kami mempunyai Banyak sekali hutang Hutang yang begitu Sangat banyak Mungkin sekitar Hampir empat puluhan juta Tapi puji Tuhan Berkat bantuan Tuhan Mak E dikasih kesehatan Ma E dengan cara Berjualan Dan Dewi juga bekerja Jutuhan Tuhan membantu kami Memulihkan semuanya Mengembalikan hutang-hutang itu Sampai saat ini Adik-adik Udah bisa bekerja Saya sangat bersyukur Setelah tiga tahun Hutang Ma E semua lunas Amin Tanah yang digadaikan pun juga Kembali Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa Hanya hidup seorang sendiri Membesarkan kedua anak Sedangkan saya cuma Membantu Dan tiap malam Ma E doa pagi Terus ada pelayanan juga FA dari Pak Acik, Pak Selamet Datang tiap hari Jumat Memberikan kami kekuatan Support Terus hati kami Soyo kemantel-mantel Dengan Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur sekali Puji Tuhan ya Luar biasa sekali Saya baru perkenalan aja Sudah diberkati sekali Bu Sumar Tadi ada cerita Pak Sumar Tahu Tuhan Yesus Karena dari Sapaat Bu Selamet ya Iya Jadi Bu Selamet ini Langganannya Bu Sumar ya Bu Sumar ya Kelanganan jualan Jadi gara-gara menyapa Kenapa kok lama gak jualan Gak jualan gitu Bu Selamet Terus saya cerita sama Bu Selamet Itu suami saya itu jatuh dari pohon Saya bilang gitu sama Bu Selamet Terus mit saya itu sudah beberapa dukun gak sembuh Saya minta doakan sama Bu Selamet Tapi Kok suami saya kok Gak sembuh Sekarang suami saya sudah di Ambil Tuhan Tapi saya tetap percaya Puji Tuhan Kepada Tuhan Tapi Pak Sumar Yang sewa Mbak Sumar itu Ketika dilayani Pak Sumar itu percaya sama Tuhan Yesus ya Mengalami Cinta kasih Tuhan Dan merasakan Aku kok seneng ya Dere Gusti Yesus gitu ya Bu Itu Pak Sumar itu Meninggalnya lah hari Jumat Bu Terus hari Kamis itu Saya sempat mau menanam seledri ya Bu Terus Pak Sumar bilang gini Saya sudah Sampai di jalan itu Dipanggil-panggil Saya tuh Tini-tini bilang gitu Ada apa-apa Saya bilang gitu Kamu mau apa Mau menanam seledri Saya bilang gitu Tapi saya akan menanam seledri Dalam nama Tuhan Yesus Tapi Saya boleh Milangi Pak Ajik sama Pak Heri Bilang gitu Pak Sumar Jadi saya itu Sampai sekarang Saya ikut Tuhan itu Saya Sudah di Waksud sama Pak Sumar Sampai kapanpun Pokoknya saya dan anak-anak saya Tetap Percaya sama Tuhan Yesus Amin Amin Jadi awalnya karena wasiat ya Karena Sebelum meninggal Pak Sumar Memberikan pesan ya Pesan terakhir Buat keluarga ya Bu Sumar dan anak-anak Bahwa Saya itu Kuih dari Gusti Yesus Kayak gitu ya Walaupun tidak sembuh Walaupun Pak Sumar tidak sembuh Bu Sumar kecewa Sampai sekarang Sampai sekarang Karena ikutnya enggak ya Karena saya sudah Merasakan Cinta kasih Tuhan sama saya Amin Puji Tuhan Sampai sekarang Saya itu masih Dipelihara sepenuhnya sama Tuhan Enggak ada kecewa Dulunya itu ibu saya ada FA di Kopeng itu Sempet rumah saya di kerutuk Batu kecil-kecil sama anak kecil-kecil itu Tapi saya tetap Teguh pada Tuhan Enggak saya enggak Punya pikiran yang gimana-gimana gitu Saya Iya Jadi Pokoknya saya Ikut Tuhan Yesus itu ini ya ibu Sumar ya Sepertinya Tidak mudah ya Iya Karena kan Sendirian di desa sana Sendirian banyak tantangan Walaupun awalnya karena wasiat ya Karena pesan terakhir Tapi saya lihat ibu Sumar itu Ternyata sampai kurang lebih berapa tahun ini ya Setelah Pak Sumar Delapan tahun Delapan tahun ya Delapan tahun ikut Tuhan Yesus Ternyata kok tidak goyah gitu ya Tambah semakin cinta ya Semakin cinta ya Dan mengalami Tuhan Coba sih Apa aja sih yang dialami selapan Delapan tahun terakhir ini Kok saya lihat ya Saya dengar Bahkan saya lihat fotonya Dulu rumahnya ibu Sumar Dari lantai tanah ya Papan-papan Bukan masalah Papanya ya Tapi Iya Perubahannya ya Sekarang sudah tembok Sudah bagus Anak-anak bekerja Dapat Dapat pekerjaan yang bagus-bagus gitu loh Coba saksikan Mungkin Harli dulu kali ya Iya Itu juga Berkat kemurahan Tuhan ya Dulu itu Kita nggak menyangka Kalau sekarang saat ini mungkin Dulu Rumah kayak gini Ditinggal Bapak Dulu sempat Sebelum Bapak meninggal Satu minggu sebelumnya itu Pas Habis Maghrib Bapak tuh manggil saya Her Reneo Gitu Nopo pak Aku kelono-nop Terus Saya udah Saya tidur Dia cuma bilang gini Nek aku Ora kuat ki Koyar dokepi eh Dia bilang gitu Terus Saya bilang gini Lora kuat ki Nyonggo opo Ya Nek aku Ora kuat ki Cok urep urep Koy koy ki dokepi eh Dia bilang gitu Terus saya Menjawabnya Wong urep Gosti ngijin ki urep Mesti ak dewi iso Saya bilang gitu Waktu bapak sakit itu kan Nggak punya kursi Nggak punya apa ya bu Si dewi dipanggil We Mesok nak kue kerja Kue tuku kursi Dia bilang gitu Terus si dewi itu Kayak Gimana ya Gimana ya Anak kecil Ditinggal bapaknya Dia juga sempet kayak Daun bu Dia Sempet putus sekolah Dia itu baru satu semester Kelas satu SMP Dia berhenti sekolah Dia bertekad Nusul Mbae ke Jakarta Untuk bekerja Karena Melihat Mbak E Selama Pak E sakit itu Kok utangnya soya oke Gitu ya Terus dia kerja Bantu Mbak E Mbak E sambil dagang Itu juga Pemulihan Selama tiga tahun Utang bisa lunas Puji Tuhan Tapi rencana Tuhan Nggak tahu Kita tuh uang sepeser pun Waktu itu kita Belum punya Nggak punya pikiran Kalau kita tuh mau Renovasi rumah Atau kita mau bangun rumah Itu kita nggak Nggak pernah punya pikiran Waktu itu Mbak E pulang Dari tempat saudaranya itu Isak ya Mbak E ya Iya Hujan Hujan angin Sempet sampai rumah itu Ngelihat Ternyata Kayu yang buat cagak itu Putus Putus Terus Mbak E Datang ke tempat saya Dia nangis Kayu ini tuh gel Nek ngasih omai ruboh Ki piye Wais wang rondo Nek ngasih omai ruboh Ki nek Tandangan uang Ki cok ke piye Dia bilang gitu Terus saya Sama suami saya datang Saya ngeliatin rumah Tuhan Semua ini memang Kemungkinan rencana Tuhan Kita nggak tahu Itu dana dari mana Atau gimana Puji Tuhan Saya telepon Dewi Saya Bilang sama Dewi Gini 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 Kami Kambingnya Dewi Dijual semua Kami dapat dana-dana Kami cari Ngumpulin dari Ya panen seledri Panen kentang Sampai jual kambing Itu Kami kumpulin Waktu itu Kami juga dana itu Udah Ngepres ya Bu Dana ngepres Kok ini rumah dibuat segini Mau batako itu Kurang Terus waktu itu Terus waktu itu Kakak sepupunya Pak A itu Bilang gini Lah kalau Nggak ditambahin Ini nggak ditambahin Batako ya Kamu harus cari uang Satu juta setengah lagi Buat apa Buat beli kayu Gitu Terus padahal Saya Mak A itu udah nggak pegang Uang sepeser pun Kami udah nggak pegang Waktu itu Mak A cuma nangis Terus saya juga ngeliatin Mak A nggak tegel Saya malem Main cari uang Cari kemana Kami udah kayak Putus Terus Tuhan lah Biarlah kayak gini Menyaruh sama Tuhan Saya cuma doa sama doa ya Bu Terus saya itu Baru Oma itu dibungkar Saya lah Nitip di adik saya Adik saya bilang gini Lek nganung Kok ratur ngopo Lek sewengi Bilang gitu Soalnya aku kekeselan Lenggu Noto kayu Saya bilang gitu Ternyata saya itu Adanya itu cuma Membaca Alkitab Doa Saya minta sama Tuhan Bagaimana Tuhan Saya itu mau membangun Kok uangnya itu Udah habis Tukangnya masih tambah Segini 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 Saya bilang gitu Terus ternyata Tuhan Mendengarkan doa-doa saya ya Bu Saya itu siang-siang Ada Itu Orang Cari kayu Cari kayu Bekas-bekas Terus cagak-cagak Yang sudah Gak layak dipakai itu Dibeli Dibeli sama itu Pembeli Kayu itu Bu Terus dibeli Bisa buat Beli Saya beli Kayu lagi Buat Itu nge-nge-nge-nge-nge Itu Bu Jadi saya gak 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 kecewa Tuhan itu Menjawab Apa yang saya butuhkan Amin Yang saya minta Tetap Tuhan itu selalu Memberi Jalan Keluarnya Iya Dalam pikiran kami pun juga Gini Kita udah gak Punya apa-apa Yang dijual udah Gak ada ya Bu Kita gak kepikiran Tapi kalau begitu Gak ada ya Mustad Cuma kayu bekas pun Itu laku Iya betul Luar biasa ya Saya sangat terberkati Dengan apa yang disaksikan Bu Sumar Sama anak-anak ya Karena saya melihat sendiri Bagaimana perkembangan Bu Sumar Walaupun kita itu dari salah tiga hanya seminggu sekali Tapi saya melihat imannya keluarga Bu Sumar Walaupun tantangan saya lihat sendiri ya Tantangan itu juga gak mudah Sudah sendirian ya Bukan dibantu tapi malah di Apa itu namanya Direndahkan ya Sempat direndahkan juga Tapi Saya lihat Bu Sumar sama Harni ini Tidak kuyah Ikut Tuhan Yesus Ya Dan betul-betul Sapaan kecil dari Bu Selamat tadi ternyata Luar biasa ya Bisa menyatukan keluarga ya Bu Sumar ya Harni ya Terus Ada lagi kemarin saya dengar Bu Sumar itu mendoakan Berani mendoakan orang juga ya Itu Bu Ada orang sakit gitu Dua orang Bu yang sakit itu sudah Tetangga saya itu Nengok terus Saya bilang gini Nengok itu mbaju itu kok mau Nengok Nengok kok terus Ada tetangga-tetangga Menengok semua Saya bilang gitu Lagi kayak gini Kayak gini Terus saya ada Itu anaknya yang sakit itu Bukan anak-anaknya Ada hanya anaknya satu Sama ibunya Saya bilang gini Yo nganu Doa sama-sama Kamu doa kepercayaan sendiri-sendiri Yo Saya gitu Saya terus Langsung mendoakan itu Sama Pak Desaya Habis doa langsung itu Pak Desaya itu Langsung meninggal Iya Terus yang satunya lagi itu Pas hari lebaran Itu ya Pernah apa ya Saya karus saya ya Budenya Budenya Pak Sumar Udah sekarat Bu Terus saya ajak anak-anak itu Sama Ambar Sama Dewi Sama Duk Ya udah Nengok Mbak Ju dulu Saya bilang gitu Terus Mbak Ju itu Disitu ada Udah sekarat Bu Sama Menantunya Terus saya Bilang gini Ya waw Si doa ke bareng-bareng waw Sama Doa Aku doa Kepercayaannya Sendiri-sendiri waw Tadi Aksa isa-isanya Kulau nonton kali Mantunya Terus Terus yang saya doakan Kok Saya habis doa kok Terus Itu Mbah yang namanya Mbah Ju Minum itu Langsung Meninggal saya Minta Bantuan sama Tuhan Kalau Memang Saatnya dipanggil Ya Dikasih jalan yang Terang Terang Dikasih Apa gitu Supaya Mbah Ju itu Lancar ya Luar biasa Itu hebat sekali loh Berani ya Berani Saya minta Saya minta izin Sama anak-anak Dan Istrinya yang sakit itu Bu Saya mau doa Diizinkan Apa enggak Saya bilang gitu Soalnya saya Sama Mbah Mbah itu lah Kepercayaannya sendiri-sendiri Gitu lah Bu Ya Tapi Mbah Anak-anaknya itu Boleh ya Doa sama-sama Iya Betul Luar biasa ya Jadi sekarang yang dirasakan Bu Bu Sumar Dewi Dan adik-adik ya Itu gimana sih Ikut Tuhan Yesus seneng ya Iya Sangat senang sekali Senang ayam 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 dari Gusti ya Maturnuan Gusti Jadi Hidup kita itu harus berdampak Harus berbuah Iya Dan saya melihat Buah yang ditanam Bu Sumar kepada anak-anak Membuahkan hasil Dan nanti desa kejalan Akan jadi berkat Buat semuanya Yang penting kita tunjukkan Kasih Tuhan Kepada sesama kita Itu Wujud Kita ikut Tuhan Yesus Adalah Cinta Tuhan Dan cinta sesama kita Ya Berbuat banyak kebajikan Berbuat banyak Hal-hal yang positif Gitu ya Jadi Sungguh luar biasa ya Bu Sumar Herni ya Betapa mengiring Tuhan itu Tidak Berarti Tidak ada soalan ya Selalu ada masalah Cuma kita tadi Sudah denger Apa yang disampaikan Bu Sumar juga Harni bahwa Tuhan itu selalu Memberikan jalan keluar Ya Memberikan Pembelaan Ya Dan memberikan Damai sejahtera Saya juga denger loh Harni kemarin Cari kerja susah ya Iya Gimana kamu berdoa Sungguh-sungguh ya Sama Tuhan ya Ya puji Tuhan juga Bu Kemarin Memang Kan akhir Sewaktu pandemi kemarin ya Tani juga susah Wah Saya kan Mau jualan Juga takut Kena virus Terus Saya Pengen merubah lah Gimana ta Caranya Ngulik duit Sing naik udang-udang Naik panas-rakepanasan Saya kan Nggak pernah Belum pengalaman ya Bu saya Memang orangnya Tak akunin deso Gitu ya Deso Karena saya Nggak Nggak punya pengalaman Sama orang-orang yang Maksudnya kayak orang-orang Berpendidikan ya Sedangkan saya cuma Dulu saya udah tahu Oke loh kerjaan yang pabrik Gini-gini-gini gitu Saya dulu cuma Dagang sayur sama Ma'e Terus waktu itu juga Ada ide dari Saudara-saudara Tegarejo ya Dari Bu Selamet Bu Nino Waktu itu Pas Pasca Iya Pasca Kami disuruh jualan Nasi jagung Di gereja Oh iya Saya Wah yon Jualan nasi jagung aja Keliling gitu Terus waktu itu Jualan Matenga Nasi jagung Saya udah Udah berjalan baik itu Waktu itu Tapi waktu musim hujan itu Rasanya wah Kalau masakan udah matang Mau berangkat hujan Rasanya Kayaknya kayak Kayak sedih gitu Terus waktu itu Saya juga berpikir Tuhan Dalani rezeki Kita raguri gitu Saya bilang gitu Saya harus cari Cara lain gitu Waktu itu Saya bekerja di Pabrik Bu Nika Konveksi Bu Nika Hampir satu tahun Disitu Terus saya Kok aku kerja ini Gini-gini-gini gitu Gitu Aku pengen lebih ah Saya bilang sama suami saya Pak Aku pengen sekolah Dia bilang gitu Sekolah apa Wistuwa sekolah Aku pengen kursus njahit Aku pengen bisa njahit Dia bilang gitu Sekolah 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 Wistuwa sekolah Gitu Apa yu nak kekerjaan Kerasan Kerasan Saya bilang gitu Waktu itu Suami saya juga Sempet gak mau mengizinkan Dia gak mau Gaji terakhir saya Tak buat sekolah Saya bilang gitu Puji Tuhan Saya udah punya niat Kayak gitu Saya bersung-sung Tuhan aku tuh Cuma pengen bisa njahit Aku pengen Isokoyokan cani Gitu Saya nendaftar itu Gak bisa Karena Saya beda kabupaten Terus waktu itu Yowes tuh Nek rentok njahit Yorak papa Memang dalanya aku Kan Dola neng tegal reja Ya tak lakoni Saya bilang Tiba-tiba Tiga hari kemudian Saya ditelepon dari sana Saya suruh kesana Saya udah Bah nanti entek piro yuk Kiro-kiro entek piro Saya bilang gitu Saya dipanggil disana Saya belum ngomong apa-apa Ibunya udah bilang gini Mbak Niki njenengan kulob bantu Njenengan botan sah bayar Niki njenengan sekolah gratis Jendengan Mbak Yare Cuma pas pengambilan sertifikat Saya bersyukur Tuhan Makasih Tuhan izinkan saya untuk sekolah Waktu itu Saya udah selesai sekolah Mau ngelamar kerja aja Suami saya sakit Selama 40 hari Waktu itu Setelah suami saya Sembuh Saya mau kerja Saya mau masuk ke PT Saya masih takut Wang akuwe Cah raiso opopo Nggak punya pengalaman Kok saya mau masuk PT Akhirnya Saya punya tekad Saya masuk CV Saya bekerja di CV Jaya Manunggal Sumogawe Selama 2 tahun setengah Terus kemarin Setelah pandemi itu Disitu keadaan tuh Kayak semakin down Down Tapi Perekonomian saya Karena saya udah 2 anak Kebutuhan saya semakin banyak ya Terus saya nengkat Aku harus bisa kerja Tapi dalam hati saya gini Tuhan aku tuh nggak punya Pengalaman Sedangkan saya tuh cuma SMP Apa mungkin aku tuh bisa kerja di PT Saya bilang gitu Terus saya doa malam Saya doa Pagi Dan saya juga puasa satu hari Memang Saya Berniat Tuhan aku mau puasa suatu hari Untuk Memantapkan hatiku Aku tuh cuma Pengen isokoyok batiri gitu Terus waktu itu Saya juga Tenan pora toh Aku kayak kok Arap mangkat kerja Melamar di PT Sadua itu Bener nggak Saya bilang gitu Saya melamar kerja 2 kali itu Nggak punya rasa deg-degan Nggak punya rasa takut Juga kemarin itu Puji Tuhan Ngelamar Di interview Langsung ke Tompo Jam 3 Mbak Harni dipanggil Disuruh tanda tangan kontrak Puji Tuhan Terima kasih Saya Sangat bersyukur ya Bu Ya Sangat bersyukur Terus waktu itu Saya juga Sebagai ucapan syukurku Aku pengen puasa Satu hari lagi gitu Sebagai ucapan syukurku Terus Udah gitu Saya kerja disitu Satu minggu Saya di GWGWG Sama atasan saya Sama ADM Sama itu Saya cuma gini Tuhan biarlah Engkau yang berbicara Saya nggak mau ribet Saya bilang gitu Waktu itu Saya udah mau Ya kalau anak baru Kan mungkin dibikin Anak-anak ya Bu Ya disulit Dijodahi Dikini Saya cuma Lu wah Saya bilang gitu Tapi puji Tuhan Pertolongan Tuhan Luar biasa Saya diberkati Hingga saat ini Saya bisa bekerja di PT Itu bukan karena Kekuatan saya Bukan kemampuan saya Melainkan kasih Karena Tuhan Yang begitu luar biasa ya Bu Ya Saya sangat bersyukur Sekali Saya bisa bekerja Saya juga bisa membantu Suami saya Ya Semua itu berkat Kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa buat saya Harni Ya Setelah ikut Tuhan Yesus Yang Harni rasakan tuh apa sih? Selain senang Suka cita Pasti ada dong pengalaman yang lain ya? Ada Bu Ya dulu waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus tuh juga saya Ya Kita sebagai seorang hidup juga Mestinya berdoa lah ya Bu ya Tapi sebelum saya mengenal Tuhan tuh Kalau saya doa tuh Tiap malam saya doa Siang doa Sore doa gitu Tapi rasanya tuh kayak jauh gitu Nggak nyampe-nyampe gitu permintaan saya Tapi semenjak Saya kenal Tuhan Yesus tuh Kayak kita minta sama Bapak kita sendiri gitu loh Misalkan Doa malam Eh pagi-pagi tau-tau udah Kita udah dikasih kayak kita Minta Pak Saya Sesok nyuk sangu ya gitu Esok bisa dicepai Udah dicawisin gitu ya Kayak waktu itu saya juga Kerja Waktu itu Ada permasalahan di pabrik ya Saya udah Lah aku udah nggak mau kerja ah Nengkono Suaranya saya nggak betah gitu Waktu itu saya Baru satu minggu Saya udah mau down Saya udah Maaf saya kerja di sini Ngoyo Saya bilang gitu Tapi Puji Tuhan juga Berkat itu Saya malam doa Tuhan Saya cuma pengen kenyamanan Dia bilang Saya pengen disitu Damai Sejahtera Ada di dalam hati saya Saya malam doa Pagi Saya udah dapet WA Dari Ibu Selamat Tentang Ibrani itu Tentang kekuatan Oh iya Barang siapa yang sabar Dia pasti akan Mendapatkan Sebuah Kekuatan Saya bilang Oh iya Tak sabari Tak luai Aku mesti kuat Ya ibu gitu Terus ada lagi yang Suamimu Suamimu gak mau kerja tuh Loh Herli Gimana tuh ceritanya Oh iya Itu juga sempat itu Waktu itu Saya udah frustasi Saya hamil besar Suami saya gak mau kerja Dia Kalau saya suruh kerja Alasannya yang Wang kerjoki rekoso Dia bilang gitu Saya bilang Wang nyambut gaweki Kudung rekoso Saya bilang gitu Saya udah setiap hari Ngasih tau dia Saya kasih tau Tentang kebenaran Kalau sebuah berkat itu Harus kita jemput Dia bilang gitu Tapi dia gak Kayak gak ngerespon gitu Terus saya udah kayak Selah sak karap karamu Tapi saya pagi Baca Tuhan Saya udah capek Ngasih tau Biar langkau yang berbicara sendiri Saya bukain di Amsal Saya suruh baca sendiri Iki loh karapi ghost itu kayak gini Saya bilang gitu Kayak kita tuh Hidup suruh Kayak Seekor semut Yang kita tuh harus Kita gak boleh lamban tangan Kita harus Ngegar ke tangan Dewey harus bekerja keras Kita harus Bekerja di waktu musim panas Kayak gitu ya Kita mengumpulkan makanan kita Di waktu musim panas Iki loh karapi ghost itu kayak gini loh pak Saya bilang gitu Kalau sama rak persoayaki Boconon Dewey Tapi saya udah kayak Sama emosi gitu Tapi Tuhan biar langkau yang berbicara sendiri Saya Waktu itu dia baca Saya tinggal Rok-rok turuh Dia baca Terus Waktu itu Lama-lama-lama dia bilang gini Aku tak kerja Tenan Saya bilang gitu Puji Tuhan Tenan Saya bilang gitu Saya udah masih belum percaya Tenan Ya aku tak kerja Puji Tuhan Aku ranjaluk Duitmu cukup Tapi seenggaknya Bisa menopang lah Untuk anak-anakmu Puji Tuhan juga Suami saya kerja Meskipun cuma Sebagai seorang buruh Dia Pindah sana Pindah sini Pindah sana Dia juga bekerja Puji Tuhan Luar biasa Ini yang menjadi Motivasi saya Ketika saya Dalam Kesulitan Saya Mendapatkan di Ibrani 6 Ayat 12 Agar kamu Jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka Yang oleh iman dan kesabaran Mendapat bagian dalam Apa yang dijanjikan Allah Jadi Memang dalam hidup kita Kita harus sabar Menerima segala ujian Tapi Tuhan merencanakan Yang lebih besar Buat hidup kita Amin Jadi saya mengiman itu Bahwa Tuhan menyiapkan Yang indah Buat saya Amin Dan keluarga tentunya ya Puji Tuhan ya Suatu kesaksian Yang membuat kita Semakin kuat Mengiring Tuhan ya Mengiring Tuhan Bahwa Dalam Tuhan itu Semuanya tidak ada yang sia-sia Apa yang dibagikan Bu Sumar Juga Harni Biarlah ini Menginspirasi kita semua Bahwa Kita ini Hidup punya tugas Dan tanggung jawab ya Tanggung jawabnya apa Yaitu menjadi garam dan terang Menjadi garam Yaitu Bisa dirasakan kasih kita Kepada sesama kita Yaitu Kalau kita sudah merasakan Kasih Tuhan Tuhan sudah Hadir ke dunia ini Menyelamatkan kita Sudah mati Naik ke surga Supaya kita hidup Selamat ya Di dalam kekekalan nanti Puji Tuhan Kita sudah menyaksikan Betapa Kasih Tuhan Luar biasa Dalam kehidupan Bu Sumar Juga Harni Ada lagi Mbak Dewi Dan Ambar Yang tidak bersama kita semua Tapi saya melihat Betapa Kemurahan Tuhan Di saat kita butuh Tuhan sediakan Di saat kita Menangis Tuhan tahu Ketika kita Butuh Percaya Tuhan bekerja Dan ketika kita bersyukur Tuhan memberkati Kita semuanya Sungguh luar biasa Jadi salibnya Yang begitu Kita kenal Itu betul-betul Menyelamatkan Dan mempersatukan Keluarga Terutama untuk Bu Sumar Kita Sudah melihat Kesaksian yang begitu Luar biasa Dimana satu Sapaan kecil Dari seorang Ibu Selamet Untuk Ibu Sumar Membuat keluarga Besarnya ini diselamatkan Jadi saudaraku Apa yang kita punya Hari ini Dana Waktu Mungkin kasih kita Atau mungkin Perhatian kita Kerjakan itu Lakukan itu Apapun yang kita kerjakan Semuanya berdampak Dan tidak ada yang sia-sia Madu Teresa berkata Kalau kita mau Melakukan sesuatu Perkara yang besar Tidak usah Harus Spektakuler Dulu Tapi mulai dari Hal yang kecil Tapi dengan kasih yang besar Jadi kita bisa Melihat dan belajar Dari kesaksian ini Yang pertama Keteguhan hati Dari keluarga ini Walaupun Melihat suaminya Tidak sembuh Dari sakit Tapi iman Percayanya Sampai kurang lebih Sepuluh tahun ini Membuat Bu Sumar Tetap Percaya sama Tuhan Yesus Bahwa dia adalah Bapak yang penuh kuasa Bapak yang menyelamatkan Bapak yang selalu Menyediakan Apa yang mereka Butuhkan Ketika mereka Membutuhkan Tidak mudah memang Tapi kita lihat Tantangannya Ada Ya Rintangannya ada Tapi Bu Sumar Dan anak-anaknya Tidak pernah takut Untuk menghadapinya Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta Dengan keluarga ini Dan yang kedua Bu Sumar Dan anak-anaknya Tetap percaya Di dalam setiap ujian Di dalam setiap masalahnya Saya melihat Ketekunannya Di dalam doa Ketekunannya Di dalam beribadah Ketekunannya Di dalam membaca firman Ketika mereka Mengalami suatu ujian Mereka tidak Susah Mereka tahu Bahwa Firman Tuhan Adalah Ya dan Amin Firman Tuhan Adalah jawaban-jawaban Dalam setiap Permasalahan mereka Luar biasa ya Kita bisa belajar Dan kita Akan berdoa Untuk Bu Sumar Dan untuk mempelai Kristus yang ada di rumah Mari saya hantarkan Bapak di surga Sungguh kami mengucap syukur Untuk malam hari ini Kami melihat kemurahanmu Kami melihat Kasihmu yang begitu besar Dalam kehidupan Bu Sumar Seorang ibu yang sederhana Yang mendedikasikan Hidupnya Untuk engkau Dan untuk keluarganya Kami tahu Bahwa Bu Sumar Tidak sendirian Tapi bersama Sang jawaban doa Bersama Tuhan Yang begitu maha kuasa Yang sudah lahir Yang sudah mati Dan bangkit Untuk keluarga ini Tuhan Yang untuk kami semuanya Sehingga Apa yang Tuhan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Kami tidak mau menyianyakannya Tugas kami adalah Melanjutkan Kasihmu Melanjutkan Teladanmu Untuk kami bisa Berbagi berkat Berbagi hidup Buat sesama kami Berkati Ibu Sumar Berkati anak-anaknya Berkati usahanya Berkati aktivitasnya Berkati Apa yang Menjadi kegiatannya Dibuat berhasil Dan beruntung Setiap langkah Dan setiap cita-cita Dan harapannya Kami juga berdoa Tuhan Untuk anak-anaknya Mantunya Cucunya Apapun yang mereka Kerjakan Tuhan juga Senantiasa menyertai Biarlah keluarga ini Terus menjadi berkat Untuk desa kejalan Nama Tuhan Dipermuliakan Dan bersama Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang kecil Di matamu Tuhan Semua berharga Semua mulia Dan semua Menjadi kesayangan Tuhan Dan kami juga berdoa Untuk mempelai Kristus Yang mendengarkan malam hari ini Berkati Mempelai Kristus Yang ada di rumah Apa yang kami Saksikan Biarlah menginspirasi Bahwa dari hal kecil Akan berdampak Yang luar biasa Untuk pekerjaanmu Dan biarlah kami Disadarkan Apa yang menjadi tugas Dan kewajipan Kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Rokudus Bekerja penuh Atas setiap kami Malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Demikian mempelai Kristus Yang ada di rumah Dan dimanapun Kita semua berada Kita sudah Menyelesaikan Acara program KTT Kuasanya tidak terbatas Saya percaya Bahwa apa yang ditabur Di tempat ini Tidak ada yang kembali Dengan sia-sia Terima kasih Bu Sumar Terima kasih Harni Yang sudah jauh-jauh Dari Kopeng ya Iya Tadi sakit ya sebetulnya ya Tapi tetap semangat Untuk bisa Sekarang sudah sembuh Karena mau berbagi berkat Terima kasih Dan biarlah Acara ini Menjadi berkat Buat kita semuanya Sampai bertemu Di acara Kuasanya tak terbatas Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Amin Siletik Terima kasih.